Halo, selamat malam semuanya. Hari ini saya ingin memperlihatkan pada kalian mengenai tampilan dari Godot Editor. Jadi, Godot Engine ini yang akan kita pakai untuk belajar bagaimana membuat game beberapa tutorial ke depan. Nah, ketika kalian menjalankan aplikasi Godot Engine, yang akan kalian dapatkan adalah tampilan seperti ini. Di sini ada Project List. Project List ini adalah project yang ada di harddisk kita, jadi yang sudah kita buat. Lalu, kalian juga sebenarnya bisa melihat dari sini ada Templates. Di Templates ini ada banyak banget game-game yang diberikan secara gratis untuk tutorial. Bisa kalian coba-coba. Nah, selain itu, di sini juga ada Import. Import ini, kalau kalian sudah ada project Godot di harddisk kalian, namun belum tampil di sini, kalian bisa import. Contohnya seperti ini, saya browse. Saya cari di sini. Ada My First Project. Ada file project Godot-nya. Kita tinggal open. Import. Nah, nanti kalian akan import seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke sebelumnya. Di sini kalian juga bisa mengubah bahasa. Kalau kalian ingin ganti, bahasanya bukan bahasa Inggris. Di sini ada banyak ya. Ini ada bahasa Indonesia juga. Jadi, kalau kalian ingin ubah, bisa diubah. Nah, contohnya seperti ini. Daftar project. Jalankan. Pindah. Jai Bahasa Indonesia ya. Sekarang saya ubah dulu jadi Inggris lagi. Nah, di sini juga ada new project. Jadi, kalau kalian ingin buat new project, kita klik di sini. Kita berikan nama project-nya apa. Misalnya saya berikan nama Hello World. Untuk aplikasi pertama kita nanti ya. Lalu kalian pilih di sini. Tempatnya. Mau di mana. Kita save. Harus disimpan di dalam folder yang kosong. Jadi, nggak boleh ada isinya. Nah, di sini. Di sini. Di sini. Saya create folder. Hello World Project. Oke. Kalau sudah, tinggal klik di sini. Create and edit. Nah, kalian akan diberikan tampilan seperti ini. Ini layout pertama ketika kalian membuat new project. Di sini. Kalian punya main menu. Ada scene, project, debug, editor, dan yang lain ya. Di sini adalah workspace kita. Tempat kita nanti melakukan banyak hal. Jadi, ini tempat kerja kita. Workspace. Lalu, di sini ada playtest button. Jadi, kita kalau ingin mencoba game kita atau scene kita. Nanti bisa pakai button-button yang ada di sini. Lalu, di sini ada file system.doc. File system.doc ini nanti akan berisi file-file kita dan aset-aset kita. Kita bisa memanagenya di sini. Lalu, di bagian sini ada inspector. Ini nanti kalau kita sudah mulai membuat game. Di sini kita bisa lihat property-property dari nodes-nodes yang akan kita gunakan. Lalu, di sini ada toolbar. Lalu, di bagian bawah ini ada debug panel. Ini kita pakai untuk melakukan debugging nanti. Karena memakan tempatnya besar. Jadi, secara default ya tertutup ya. Kita bisa klik lagi ini untuk menutupnya lagi. Lalu, di workspacenya sendiri kita ada 2D. Workspace untuk membuat game 2D. Ada 3D juga. Lalu, ada script. Kalau script ini nanti kalau kita mau ngoding. Kita ngodingnya di sini ya. Kalau kalian ingin melakukan resize, kalian bisa lakukan di sini ya. Seperti biasa. Resize. Ini kalau kalian ingin memindahkan position dock-nya ada di mana. Atau bisa dilakukan di sini. Oke, jadi ini pengenalan tentang IOT Godot Engine. Untuk tutorial berikutnya, saya akan menunjukkan kalian bagaimana kita membuat project pertama kita yaitu Hello World. Sampai jumpa di tutorial yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.